yo minasan o genki desu kok welcome back on mah watch youtube channel still with me video kali ini gua ada tamu nih ya kalau yang sebelum-sebelumnya yang udah-udah kan biasanya gua sama brohan nah kali ini ada yang beda gua ada tamu spesial ya dia itu influencer iya penyiar iya podcaster iya nyanyi iya apalagi ya pokoknya terkenal deh di Surabaya nah ini welcome ya namanya Bro Tian halo semuanya yang udah tahu pasti udah tahu deh suaranya kan semoga semoga pada udah tahu takutnya udah-udah ngundang saya tapi nggak ngaruh di viewersnya kayaknya ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya paling enggak di iya segala cara mesti coba kan Iya bener-bener namanya juga usaha oke eh langsung aja ya ini kayaknya wah lu bakal dibombardir ini ini nggak apa-apa deh yang pertama nih anyway berarti ini udah lama udah berapa lama ya jadi penyiar Oke kalau kalau sebenarnya siaran itu aku dari tahun 2012 2012 tapi selesainya 2020 kemarin jadi udah sebenarnya sekarang udah nggak siaran Oh udah nggak siaran dan aku siaran di radio pertama dan terakhirku itu satu-satunya radio yang aku pernah coba jadi dulu kan waktu kuliah ini cerita waktu kuliah belum belum pernah kepikiran kerja atau apapun gitu tapi kebetulan waktu itu ada salah satu radio jadi dia tuh lagi kuliah bikin kuliah tamu gitu loh lagi bikin kuliah tamu di kampusku terus dia ternyata itu emang lagi nyari penyiar oke lah disitu nyoba tes tes apapun itu akhirnya lolos masuk 2012 dan terakhir 2020 kemarin kontraknya abis 2020 kemarin itu kontraknya langsung sampai 2020 enggak sih pertahun Oh pertahun kontraknya itu pertahun tapi kemarin itu gara-gara pandemi Oh jadinya di-cut sebenarnya itu kalau di-cut sih enggak tapi dari awal pandemi penyiar-penyiar ini udah nggak dapet jam siaran oke kok bisa ya Nah karena radionya nggak mampu Oh oke soalnya kan kalau nyariin di radio kan Indor seharat-rata jadi lu kandang mikirnya kan ngapain gitu enggak maksudnya gini eh radio itu nggak mampu untuk bayar pegawainya jadi kita nggak dapet jam siaran gitu emang ada-ada pengurangan gitu loh oke oke ada beberapa beberapa penyiar yang masih tetap siaran Nah aku mikirnya aku di kontrak tapi nggak dapet jam siaran buat apa kontraknya gitu kan Oke jadi mending aku masih kaya-kaya juga kok iya juga sih enggak amin-amin kok enggak bisa diaminin dong jadi terakhir 2020 kemarin total 8 tahunan lah lumayan lama lumayan lama lumayan lama 2012 2012 semester 7-7 begitu lagi sering-sering hunting-huntingnya jam tuh Iya segitu bener-bener nah terus gimana sih caranya jadi penyiar itu aku sebenarnya awal dulu tuh nggak ada background apapun loh nggak ada background apa-apa jadi tapi semua orang apapun jurusannya kalau kuliah nggak kuliah pun itu bisa jadi penyiar iya sih sama kayak misalnya pekerjaan banker banker kan nggak cuma anak ekonomi doang yang yang bisa kerja di banknya kan semua orang bisa kerja di situ sama kayak penyiar juga jadi apapun jurusannya apapun backgroundnya itu bisa jadi penyiar karena pasti nanti di training juga gitu diajarin juga waktu awal-awal itu ada namanya training ya mungkin sekitar ada ada yang dari tiga bulan sampai satu tahun itu trainingnya sampai selama itu kalau tanya gimana cara jadi penyiar ya cara jadi penyiar maksudnya cara untuk melakukan melakukan siaran atau diterima di radio itu mungkin melakukan siaran kalau dulu sih awalnya yang latihannya itu bener-bener latihan latihan baca latihan ngomong karena aku dulu tuh beneran gagap beloknya aku nah kayak gitu sekarang lumayan nggak karena itu latihan itu ya itu entah baca in adlips atau iklan kayak gitu-gitu terus diajarin bikin skrip radio kan ada cara-cara sendiri kalau gitu biasanya kalau menyiar radio itu kan kadang ya kalau gue dengerin kan kalau yang udah oke enak ya kita dengerinnya enak aja tapi itu sebetulnya ada SOP tertentu nggak sih harus-harus ini harus gitu walaupun sebetulnya kadang kita bisa improve juga kayak gitu ada jadi kan kalau di radio itu bener-bener kita kita harus bisa ngobrol sama segmennya radio itu misalnya radio A nih segmennya orang kaya-kaya gitu kita nggak mungkin ngobrolnya dalam ngobrol sesuatu yang receh-receh kita nggak mungkin kalau waktu di radio itu emang segmennya menengah ke atas jadi emang nggak boleh pakai bahasa Jawa kayak gitu-gitu yang 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 normal normal kan beda sama ada satu radio yang memang segmennya itu meluas banget makanya dia karena karena kita pakai bahasa Jawa emang buat ngeranggul banyak orang SOP nya pasti beda-beda sih pasti pasti beda-beda jadi itu ya ternyata jadi penyiar tuh nggak segampang yang didengar sometime Wah susah-susah banget apalagi karena ada ada beberapa penyiar tuh yang harus bikin skrip dulu ngobrol ini apa aja aku harus tulis nih aku harus tulis ada yang langsung spontan maksudnya langsung ngobrol itu yang udah canggih sih kebanyakan kalau awal-awal disuruh bikin skrip dulu dan bikin skripnya itu bukan bukan skrip apapun yang terus kita baca nggak bisa kita kita harus tulis apa yang mau kita obrolin oke kayak segacem guideline-nya gitu bener ada ada namanya ada namanya itu right the way you talk gitu jadi kalau misalnya aku mau ngomong misalnya siaran nih kalau apa kabar siang hari ini saya bakal muterin lagu-lagu yang enak banget pokoknya kalian kalau mau kerja itu kalau sambil dengerin lagu-lagu ini pasti bakal enjoy kerjanya itu beneran ditulis kayak gitu harus beneran pasti bakalan enjoy kerjanya itu namanya right right the way you talk gitu harus kita tulis apa yang kita omongin kayak gitu nah ini lagi ada nih lagi tadi kan penyanyi juga nih kalau jadi penyanyi udah berapa lama nih penyanyi kayaknya penyanyi bener-beneran awal dari 2012 itu juga sih bandku ganti-ganti aku manggilnya emas atau mbak di emas masih bro bro anything Om Om ya kayaknya Om lebih cocok Om Tio jadi gini Oke aku awal-awalnya itu 2012 juga aku bikin awal-awal bikin band sama temen-temen temen-temen kampusku tapi lumayan manggungnya ya lumayan di kampus di cafe-cafe dikit dan sekarang sih sekarang ada namanya bandku namanya soul5 sekarang lumayan lumayan sering manggung tapi sudah Surabaya-surabaya aja sih enggak apa-apa dong iya lumayan bukan passion yang penting duitnya kita jujur-jujuran aja ya kita jujur-jujuran aja saya nyanyi bukan untuk passion saya untuk uang itu juga pakai it works ya iya bener-bener tapi sampai sekarang aku enjoy banget nyanyi karena enggak tahu aku tuh orangnya tuh suka 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 lebih gampangnya itu banji tampil ya Oh suka suka perform ngerti ya kayaknya sesama sesama banji tampil maksudnya kayak nyanyi di depan orang terus orang-orang seneng ikutan nyanyi itu ada kebanggaan sendiri gitu karena nyanyi di beberapa bar dan cafe di Surabaya dari Senin sampai Jumat gitu kan ada beberapa tempat yang itu senengin banget orang-orangnya asik-asik anak-anak muda semua dan mereka mereka huri banget kalau diajak nyanyi bareng tuh mereka semangat banget gitu loh itu bikin suka disitu selain duitnya itu apa ya semangat orang-orang buat nonton kita main itu lebih bikin semangat apalagi kalau banji tampil emang ada sensasi tersendiri sih Iya itu ya ada sih beberapa banji tampil yang emang kadang juga kelihatannya sih giliran disuruh tampil kayak ya iya 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 itu kan malu-malu kalau kucing aja tapi giliran-malu gini iya tapi ini mau kalau untuk musik nih akan berkutar disitu atau ada rencana masuk label atau udah belum 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 masuk label tapi sebenarnya ini kan kita band apa ya band istilahnya band reguler lah band-band cafe gitu ya kita belum punya lagu sendiri tapi pengen pengen bikin tapi kita masih nyari-nyari materi gitu-gitu terus tapi mungkin kalau band ku sih pengennya targetnya yaitu bikin lagu sama yang simpel-simpel aja menguasai Surabaya nggak apa-apa nggak apa-apa agak sombong ya susah loh padahal itu susah loh gampang-gampang susah single dulu kali bentar ya nah bener bener-bener nah kalau caranya bagi waktu antara siaran sama nyanyi tapi gampang ya tadi udah disebut kayaknya iya 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 sebenarnya waktu dulu aku nyanyi sambil siaran bayangin dulu aku tuh nyanyi ada di salah satu bar gitu nyanyi ini jam 9 malam mulai yang 9 malam mulai selesai itu jam 1 malam jam 1 malam pulang ya jam 2 sampai rumah jam 3 baru tidur jam 3 pagi baru tidur sedangkan aku harus bangun lagi jam 5 karena jam 6 pagi udah siaran itu susah banget waktu itu jadi beneran siangnya itu aku langsung tidur seharian susah waktu itu itu susah kalau ada siaran agak susah karena kalau siaran reguler ya siarannya Senin sampai Jumat itu agak susah kalau bagi waktunya tapi sekarang karena udah nggak siaran dan aku punya podcast itu waktunya bisa fleksibel banget makanya sekarang itu lebih enak aja sih hidupnya kalau sekarang lebih enak ya lebih enak kalau dulu waktu masih bener-bener siaran kayak gitu ya bagi waktunya susah banget remember the old times nah kalau buat bro Tian sendiri ini arti waktu itu gimana kalau nginget tadi itu kan kayaknya waktu jaman masih siaran sama nyanyi kan kayak waktu istirahat cuman segitu bener-bener nah arti waktu itu apa sih gitu loh waktu sekarang kalau menurutku sekarang ya 24 jam tuh kayak nggak cukup sebenarnya nggak karena pengennya itu banyak yang dikerjain tapi waktu udah malem kayak kok yang ini tadi nggak nggak kelakuan nggak kelakuan nggak ke-kelakuan apa ya nggak 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 terkerjakan ya kayak gitu loh ngerasa kayak waktu ini kurang banget sih kalau bahasa gambarnya biasanya nggak kepegang nah kayak gitu nggak kepegang jadi rencana seharian tuh kayak udah ada banyak gitu apa yang harus dikerjain tapi sampai malem wah yang ini masih skip nih yang ini masih skip jadi kayaknya harus pintar-pintar bagi waktu banget sampai jujur waktu dulu aku berhenti siaran kan aku sempat siaran pagi Mas jadi siaran pagi itu Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 10 sedangkan nyanyiku itu setiap Senin sampai Jumat juga jam 9 malam sampai jam 1 pagi nah itu aku siang itu malah tidur dan nggak bisa ngerjain yang lain kan tapi setelah itu aku aku mikir ya udah deh aku nggak usah siaran pagi dulu biar aku bisa mengerjakan sesuatu yang lain gitu kan enak nganggur lah nganggur gitu kan tapi ternyata abis-abis resign siaran pagi itu malah yang dikerjain tuh malah lebih banyak tapi bagusnya lebih produktif sih lebih bisa bagi waktu ya lebih enaknya disitu ya apalagi nyanyi kan kalau nggak cukup istirahat Wah habis suara Iya sumpah sumpah bener-bener itu bener banget terus biasanya ini nih mata panda nah hahaha iya keriput-keriput keluar biasanya berarti buat berarti Anis berapa penting nih waktunya buat mas Tian berarti Aning Kayu waktu itu penting banget menurut banget sangat-sangat penting bahkan untuk ini orang senganggur saya biasanya orang senganggur saya sumpah-sumpah aku tuh mikir kadang misalnya hari-hari minggu nih Wah minggu depan masih kosong nih masih bisa santai-santai ternyata hari Senin udah udah masuk itu oh ternyata ada podcast sama Mahwat satu sama apa sama apa ternyata banyak itu makanya waktu itu sangat penting banget sekarang sih tapi gitu dibilang nganggur ya lumayan hahaha lumayan nganggur oke berarti ngomong-ngomong soal waktu nih nyambung lagi nih berarti punya jam tangan tuh penting banget nggak sih penting banget tapi sebenarnya aku tuh orang yang dulu tuh nggak orang nggak jam tangan banget loh oke awal dulu aku orangnya nggak yang satu waktu punya beberapa jam itu nggak cuma satu jam itu aja Oh gitu Iya sampai rusak baru beli lagi sampai rusak baru beli lagi karena menurutku eh iya jam-jam aja gitu loh belum belum buat buat fashion menurutku ya waktu itu ya Oh jadi kalau udah udah pakai jam keren ya tangkat-angkat di jalan tuh tangkat-angkat ke atas Oh enggak jadi eh maksudnya nggak sempet sampai misalkan jam rusak terus butuh beli lagi pas waktu beli pilih apa terus sampai keracunan penasaran belum apa belum 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 segitunya belum segitunya masih selamat ya masih selamat oh emang-emang jam itu bikin keracunan gitu ya bikin racun gitu ya kebanyakan oke kebanyakan yang udah nyemplung jadi hobi jadi jadi watch entusias macem-macem itu mereka nggak langsung begitu oke jadi awalnya mungkin awalnya nggak punya jam pengen beli jam karena kan jam-jaman sekarang juga udah banyak yang kualitasnya macam-macem-macem ya mulai yang jelek mulai yang biasa terus ada yang KW segala macem udah mungkin awalnya mereka itu nyari info supaya enggak supaya tahu yang gua beli itu ori atau enggak ori atau enggak atau mungkin dengan budget segini ini worth it lah gitu loh tapi dari situ mereka kadang nyemplungnya ke forum oke ke forum dan akhirnya di forum tuh udah ketemu kayak hobi segala macam ngobrol yang akhirnya awalnya cuman hanya sekedar nyari somehow loh itu kok bagus ini kok bagus itu apa ini apa jadinya langsung oke itu bikin racun ya itu bikin racun ini beneran terjadi jadi aku pertama aku punya jam pasti satu doang tadi aku bilang ya cuma satu rusak baru ganti lagi nah ceritanya tahun mungkin 2017 aku tuh beli smartwatch oke smartwatch dengan pikiran tuh keren ya pakai jam canggih oke bisa keluar notifikasi gitu tapi semakin lama sama kayak sini aku tuh mikirnya kok jadi kayak ketergantungan banget sama gadget ya maksudnya ada notifikasi apa dikit lihat lihat jam kan keluar di jam tuh biasanya nah suatu ketika setahun kemarin kayaknya tuh banyak temen-temenku yang bilang eh cobain ini apa jam biasa aja jam jam apa sih namanya kalau jam gini jam kan bukan smartwatch iya jam lah ya oh bukan iya jam tangan gitu coba aku tuh penasaran g-shock karena banyak temen-temenku pakai nah tak pikir itu saya pikir itu g-shock nggak se booming itu aku pernah suatu ketika tuh bikin question di instagram bilang jam g-shock apa yang tipenya bagus apa ya yang menjawab tuh banyak 5 kayak oh 5 nggak banyak ya hahaha nggak itu banyak banget semua waktu itu banyak banget dan aku tuh sampe mikir-mikir sampe mikir-mikir ternyata banyak juga yang suka sama g-shock dan modelnya tuh macem-macem banget G-M lah ada yang D-W lah ada yang apa akhirnya aku memutusin buat aku beli lupa tipenya apa di mahwatch juga dan ini jam kedua saya ini kayaknya kelihatan nggak kamu nggak mau dibilang sombong ini G-M ini G-M oh iya G-M G-M hahaha bagus ya sumpah iya bagus G-Shock itu dari dulu dari dulu temen-temen aku juga gitu kalau nggak punya jam awal mau beli jam bingung mobilnya pasti yang disebut pertama apa G-Shock 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 dan G-Shock kenapa banyak yang milih Dewi ya mas memang Dewi itu yang legendary iya yang legendnya gitu jadi gini awalnya ini apa ini Dewi iya ini Dewi juga kebetulan dulu itu G-Shock itu kan awalnya diciptain sih DW 5000 gitu loh oke DW 5000 jadi yang modelnya kotak kayak gini juga tapi yang True DNA 5000 jadi sebetulnya itu udah ikonnya G-Shock jadi dulu aku waktu awal ngenal G-Shock aku justru nggak suka model ini oke sukanya nggak bapak karena dulu aku nganggep ini jam kotak biasa banget banyak yang pakai kan gitu mikirnya iya 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 tapi waktu itu aku belum mengenal historinya ya jadi aku dulu pengen cari model yang paling ribet yang paling kelihatan beda banget tapi tetep G-Shock iya tetep G-Shock oke terus setelah aku tanya kan aku punya kolega temen dia punya jam mewah juga punya jam mahal tapi kok G-Shocknya kok 5600 DW-DW juga gitu loh terus aku ngobrol kan sama temen-temen terus dia ngasih lu udah tau historinya G-Shock belum? belum lu baca dulu itulah kenapa orang walaupun udah punya luxury watch atau mungkin udah punya Rolex segala macem kenapa kok setiap G-Shock kalau mereka punya satu atau dua punyanya kalau enggak 5.000, 5.600, 6.900 DW ini 6.900 ya? bukan ini 9.700K ini gulfman ribet juga namanya ya iya gulfman international dolphin and wheel conference di France tahun 99 ini apa bedanya? namanya kok panjang banget? enggak, dia special edition oh oke special edition jadi G-Shock ini kan kadang juga ngadain kayak acara buat temanya dolphin and whale waktu itu buat melestarikan jadi semua penjualannya dia nanti jadi di sebagian penghasilannya akan didonasikan ke itu dan ini lampunya ada gambar dolphin ya bener ya? kayak jaman dulu-dulu ya? emang iya ini tahun 99 wah gila vintage sebenarnya aku baru lahir tuh sebenarnya kenapa sih? enggak percaya semua ya? sebenarnya aku lahir meninggalnya belum kan umur gak ada yang tau nah dari situ akhirnya aku mulai suka tipe DW oh oke jadi kalau sekarang itu juga yang selalu aku bilang ke orang-orang kalau nanya G-Shock apa sih? apa sih ya? kalau mau bagus semuanya punya kelebihan masing-masing ya? tapi kalau masih pengen punya satu atau dua piece ya memulainya ya ini mau yang GM, mau yang DW, mau yang G pokoknya model ini harus ada yang ini apa? GM? iya ini GM karena sandlis? iya G-Metal kalau DW harusnya DW itu digital watch gitu itu yang seri klasiknya aku gini aja biar orang tau jadi yang biasanya dipakai apa aja selain ini? yang paling sering? sama G-Shock satu lagi sih G-Shock satu lagi aku lupa itu tipe apa G-A ada oh G-A ada kalau gak salah analog ada jarum ya? iya biasanya tipe G-A itu G-A itu warnanya oh nevi gitu lah nevi hitam hitam agak abu-abu sorry sorry bukan nevi hitam agak abu-abu dan ini pencetannya ijo ada ada di sini ada ada di sini ada kalau masih ada tadi Bimak watch yang VTC kalau tipe G-A sih banyak banyak banget agak 100, 110 iya 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 bener G-A ini macem-macem sih oh iya ini berarti ini punya podcast juga kan tadi ya? ada, ada, ada podcast podcast sebenarnya ada dua ada dua satu istilah sopannya satu yang terkenal satu yang gak terkenal jadi ada dua satu namanya Ngoblol Ngoblol itu aku tuh ada manajemen MC karena aku ng-MC juga aku masuk manajemen MC gitu namanya LOL dan kita bikin podcast namanya Ngoblol Ngoblol podcast itu ada di Spotify oke oh Spotify ada di Spotify dan isinya 5 orang talent-talent dari MC itu dan kita ngobrol-ngobrol bahas sesuatu gitu itu yang Ngoblol ada yang satu lagi namanya Podcast Mendoan Mendoan Podcast Mendoan pendengarnya gak banyak cuma 9 juta totu 9 juta gak banyak bercanda jadi kita masih 9 jutaan dan album dulanya udah eksklusif di Spotify tapi kayaknya podcastnya ini salah satunya bahasanya ada yang not safe for work sih kayak NSFW gak usah dibahas sini gak usah dibahas sini gak usah dibahas sini gak usah dibahas sini ya udah kalian cari sendiri kalau penasaran ya podcast Mendoan ada di Spotify tapi jangan sering-sering dengerin karena takutnya lebih banyak yang dengerin kenapa semakin sombong gitu loh jangan banyak-banyak oh kalau gak apa kata seseorang tuh kalau kata seseorang ya mentor aku udah bilang kita tuh harus sombong harus sombong tapi dalam arti in positive way gitu loh otomatis kalau kita harus sombong kan isinya harus dibanyakin juga gak cuma sekedar sombong-songong doang gitu kan anime udah berapa lama nih jadi podcaster? podcaster hampir 2 tahun 2 tahun jadi tahun 2019 November podcast Mendoan pertama kali ada terus kita tuh awalnya tuh bikin iseng-iseng aja aku tuh bikin sama partner siaranku dulu oke namanya Dono kita siaran di radio itu terus aku yang keluar karena aku gak kuat karena aku nyanyi malem terus siaran pagi kan gak kuat akhirnya aku keluar dari siaran pagi itu tapi kita udah punya rencana gitu eh nanti suatu ketika kita mau bikin podcast karena di podcast tuh enaknya adalah kita bisa bahas apa aja yang gak bisa kita sampaikan di radio tuh bisa disampaikan di podcast bebas mau bahas soal yang yang apa yang serem-serem bisa atau yang seks-seks tapi tergantung netizen kalian sendiri ya iya iya podcaster mungkin lebih gak ada ada batasan bentuk ya iya bener-bener sampai sekarang sih masih belum belum ada batasan KPI pun belum bisa tapi tapi gak tau katanya KPI mau ada peraturan untuk podcast-podcast itu yang gak tau sih aduh gak asyik gak asyik gak asyik jadi eksplorasinya terbatas nah itu anyway yang buat semua yang berarti yang udah lakuin nih goalsnya itu sebetulnya apa sih mungkin ada goals tertentu gitu goals dalam karir buat dia iya aja kan ini yang dilakuin banyak nih mulai ngeband musik podcaster bla 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 kira-kira ada gak walaupun sebetulnya itu tetep lu nikmatin ya seneng cuman ada gak sih goals sebenernya gue dari semua ini nanti gue pengen apa gitu goals gue ini nih kayak gitu tuh apa ya goalsnya pokoknya aku pengen itu kan pasti semua orang pengen sukses pengen kaya gitu kan tapi aku pengen rencananya dan tolak ukur suksesku adalah kalo mau beli sesuatu gak liat harganya dulu itu udah sukses sekarang kan ibu-ibu gitu loh ibu-ibu itu kalo ke minimarket ya liat minyak ini lebih murah 500 ini aja nah itu masih ibu-ibu miskin aku pengen ku nanti istri ku beli tuh ambil aja itu sukses iya jadi itu ya ukuran sukses orang tuh beda-beda ya guys ya bener-bener jadi gak bisa disamain gak bisa ada yang suksesnya itu yang penting gue happy punya duit berapapun yang penting bisa happy udah sukses ada yang harus punya apa dulu baru merasa sukses nah kalo berarti ini kepengennya sih kayaknya untuk sekarang yang baru diomongin belanja di minimarket gak ngeliat harga itu udah lumayan sukses nah karena jujur sekarang kalo beli rokok pun ya ini di minimarket lebih mahal daripada di warung di warung aja lah nah itu contohnya belum sukses iya sih karena masih ngitung ya bener apalagi kalo kita udah hafal harganya belanja ini berapa udah dihitung ini tambahin ini bener-bener misalnya beli teh kemasan ya kok harganya naik 500 kemarin gak segini saya pernah ada kejadian ada ibu-ibu sama anaknya ibu-ibunya lagi memarahi mas-mas kasirnya jadi ceritanya itu anaknya itu kemarin beli coklat anggap aja harganya 5.000 nah karena kan harga-harga gitu kan kadang naik turun dan kita gak tau ya waktu ibu-ibu hari itu kesitu lihat nah harganya 4.000 mas kemarin anak saya beli kok harganya 5.000 mas saya bohongin ya ya kan harga pasti bisa naik turun ya iya apalagi kalo ada promo kan biasanya makanya itu ini ibu-ibu suka marah-marah belum sukses berarti suaminya masih miskin iya masih belum sukses apalagi keliatan banget tuh ya kalo di sholayan beli 2 gratis 1 ibu-ibu nah pasti diambil promo-pumunya tuh ada promo apa nih mas ada tapi itu menarik sih emang sih iya bener-bener bener-bener hmm abis nih kayaknya nih anyway berarti ada yang mau disampaikan mungkin ke mereka hmm apa ya harganya waktu kalian hmm jangan sampai apa ya kehilangan waktu-waktu spesial gak tau buat kerja lah buat sama keluarga lah biar gak kelupaan waktu harus beli jam yang ori nah itu keren gak keren gak biarpun murah yang penting ori iya bener iya 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 ori tuh gak harus mahal loh ya bener-bener justru banyak yang 100 jutaan juga ya iya banyak dibawah itu pun sebetulnya juga banyak kalian udah tau lah kan biasanya kalo udah sering ubek-ubek websitenya mafots pasti udah tau lah iya download aplikasinya juga dong biar lu yang penting pasti ori betul gak bener-bener oke thank you ya waktunya gitu dan thank you juga udah sharing pengalaman sama ininya kayaknya ada sesuatu yang mungkin keep in my mind sih terimakasih banyak bro Tio iya makasih juga sama ininya udah ngeluarin waktunya wah sibuk loh dia men gitu ngomongnya doang nganggur ntar lagi cabut dari sini juga udah pasti ngapain lagi gitu hahaha tidur habis ini hahaha terimakasih bro Tio oke thank you ya anyway kalo next time gue undang lagi it's okay kan boleh boleh oke membahas-bahas apa gitu yang lain iya boleh boleh karena juga kita kebetulan butuh jam banyak ya oke hahaha tuh ya oke thank you ya bro Tio tos dulu oh iya tos dulu dong hahaha oke guys itu tadi bincang-bincang gue sama bro Tio gimana asik kan atau mungkin ada yang membuat kalian tiba-tiba memunculkan ide sesuatu well itu cuman kalian yang tau sih oke buat yang lain jangan lupa ya subscriber buat para subscriber tetep ya terus yang buat belum subscribe bisa subscribe yang mau lanjut belanja atau lihat-lihat sale boleh ke website kita main-main tetep terus yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya ya you know kan biasanya di channel ini gue biasa ngasih surprise buat kalian oke see you on the next video ya bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax